Silahkan duduk. Tadi saya lihat beberapa dari saudara kesempatan colok teman sebelahnya. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya ada yang baru pertama kali datang ke ICCC? Kalau ada bisa angkat tangannya? Gak ada? Oke berarti itu. Bangku sebelah masih kosong, saudara memiliki tugas untuk keluar. Jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara tidak panjang. Hanya kira-kira dua menit. Prayer-nya. Kotbahnya empat jam. Jadi sampai sore tak pindah ke Cepo ntar ya. Kita mau bicara tentang yang namanya sudah sudah kenal. Yang disebut Immanuel. Semua bilang Immanuel. Immanuel banyak kita denger kan? Kita sudah tahu nama Immanuel. Kita sudah belajar tentang Immanuel. Ini si John ngomong apa sih? Paling ngomong tentang Allah beserta kita. Ya memang saya mau bicara tentang Allah beserta kita. Tapi saya ingin mengajak saudara ke tempat yang lebih jauh lagi tentang Allah beserta dengan kita. Immanuel itu kalau kita lihat kalimatnya bukan cuma artinya Allah beserta kita. Bahwa Allah beserta kita, Allah ada sama kita. Tapi artinya it's more than that. Ada sesuatu yang Allah ingin katakan di dalam Allah beserta dengan kita. Kata Allah yang dipakai disitu saudara. Coba kita semua buka. Di dalam Matthew 1 ayat 23. Ini waktu Yesus lahir. Matthew 1 ayat 23 saya gak pakai proyektor. Kalau sudah perhatikan sudah beberapa kali saya gak pakai proyektor. Karena saya ingin sekali saudara gak lihat sono. Tapi lihat muka yang satu ini. Yang namanya John Halim. Buka Alkitab saudara. Kalau sudah gak buka Alkitab bisa temannya pinjem sebelah kiri kanannya. Kalau gak kasih senggol sedikit. Laporkan kepada Diken. Mati 1 ayat 23. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Oh masih ada. Sudah dapat semua. Mati 1 ayat 23. Begini firman Allah. Sesungguhnya anak darah itu. Maksudnya Maria. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Kita mungkin biasa dengan kalimat ini. Oh Allah menyertai kita. Kata Allah yang dipakai saudara itulah teos. Artinya satu oknum yang divine oknum. Sesuatu yang luar biasa. Punya sifat ketuhanan. Kalau kita dengar kata Allah dalam Alkitab. Artinya sesuatu yang tidak diciptakan. Sesuatu yang ada sebelum semua ada. Sesuatu yang dasyat. Sesuatu yang sovereign. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang menciptakan saudara dan saya. Suatu oknum yang dasyat dan tidak ada lawannya. Saya ingin saudara untuk mengerti hal ini dulu. Allah dalam Alkitab yang duduk disini adalah Allah. Yang memiliki segala sesuatu. Yang ada di dalam sesuatu. Yang punya sesuatu. Yang tidak diciptakan. Yang ada sebelum semua ada. Yang awal dan yang akhir. Nah Allah yang seperti itu. Dengar baik. Itu yang menyertai saudara. Karena kalau kita tidak mengerti Allah itu. Allah menyertai kita. Kita pikir-pikir seperti mamah kita. Nyertai kita kalau jalan-jalan ke pasar. Kaya itu kita pikir seperti teman kita di sekolah. Menyertai kita. Ini bukan orang biasa yang menemani kita. Yang menemani kita adalah Alfa dan Omega. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Immanuel. Alap serta kita. Nah saya mau ajak surah ke satu cerita. Tentang kerajaan Israel yang terpecah dua. Kalau surah tahu sejarahnya Alkitab. Dulu ada bangsa Israel kan. Waktu bangsa itu tiba-tiba ada yang memberontak. Salah satu pimpinan Israel berontak. Lalu terpecahlah bangsa ini menjadi bangsa Israel. Dan yang satunya bangsa Yehuda. Dulu cuma satu Israel. Tapi yang sekarang jadi Israel dan Yehuda. Yehuda dipimpin oleh Rehobiam. Israel dipimpin oleh Jerobiam. Dan dua bangsa yang terpecah ini berkelai. Nah pada saat cerita yang akan kita baca ini. Jerobiam itu raja Israel. Itu sedang lagi kongkali kong. Sama yang namanya bangsa Aram. Lagi ada bersekutu. Dengan Aram untuk apa? Untuk menyerang bangsa Yehuda. Untuk bikin hancur bangsa Yehuda. Dia menyerang ke Yerusalem yang adalah ibu kota bangsa Yehuda. Nah coba kita lihat ceritanya. Apa yang terjadi? Dalam Yesaya pasal yang ke delapan. Yesaya pasal yang ke delapan. Yesaya pasal yang ke delapan. Atau kita lihat dulu Yesaya pasal tujuh. Yesaya pasal tujuh. Supaya sudah mengerti ceritanya. Ayat yang pertama. Pada saat itu bangsa Yehuda sedang dipimpin oleh seorang raja namanya Ahas. Oke. Nah begini ceritanya. Pada zaman Ahas bin Yotam bin Usia raja Yehuda. Maka Rezin raja Aram dengan pekah bin Ramalia raja Israel. Maju ke Yerusalem. Itu ibu kota dari Yehuda. Maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkan Yehuda. Lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Efraim itu ibu kotanya Israel waktu itu. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah kau keluar menemui Ahas. Engkau dan Syir Yasyub. Anakmu laki-laki. Ke ujung saluran kolam atas. Ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya. Teguhkanlah hatimu. Dan tinggallah tenang. Janganlah takut. Dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Yaitu kepada kepanasan Amara Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia. Telah merancang yang jahat atasmu. Dengan berkata. Marilah kita maju menyerang Yehuda. Dan menakut-nakutinya. Serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabil. Sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram. Dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun. Efraim akan pecah. Tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya. Sungguh kamu tidak teguh jaya. Saya stop sampai situ. Jadi waktu itu Ahas dengar. Bangsa Israel yang kerja sama-sama Aram. Dua bangsa besar ini. Kerja sama-sama Aram. Dia mau nyerang Yehuda. Dia mau nyerang Yerusalem. Yang adalah ibu kota. Seperti contohnya Belanda mau nyerang ke Jakarta. Atau misalnya Uni Syofet. Uni Syofet masih ada. Sudah tidak ada ya. Rusia misalnya mau nyerang ke arah Otawa. Ibu kota. Mau diserang. Semua Perdana Menteri ada di situ. Raja ada di situ. Pusat pemerintahan ada di situ. Pusat ekonomi ada di situ. Mau diserang saudara. Tapi gak bisa ngalahin. Gak terkalahkan. Lalu kemudian si Ahas dengar dari orang. Ini udah deket nih semua. Udah ngumpul mau nyerang. Maka Ahas ketakutan saudara. Dia takut. Aduh gimana ini? Udah mau nyerang. Pasti hancur. Dua bangsa lawan satu. Pasti kalah deh. Kalau sekutu-sekutu itu udah menyerang kita. Kita pasti hancur deh. Mungkin om tante yang pernah ngalamin zaman perang Belanda dulu. Kan ada sekutu-sekutu Inggris. Rame-rame kan. Apa? Menengking. Apa namanya itu? Masa menengking? Mengusir. Mengusir. Apa? Jepang ya. Mengusir Jepang. Pasti kalah deh yang kecil. Yang gede pasti menang. Oh Ahas ketakutan saudara. Asal Ahas ketakutan. Lalu datang Yesaya. Yang adalah Nabi. Tuhan bilang sama dia. Pergi kepada Ahas. Dan coba kasih tau dia. Gak usah takut. Gak usah kecut hati. Gak usah gentar. Kenapa? Karena itu tidak akan terjadi. Wow. Kalau Tuhan udah bilang. Itu tidak akan terjadi. It will never happen. Amin saudara. Dengar baik begini. Saudara datang ke dokter. Kemudian dokter bilang. Dalam lima tahun. Aku akan pulang ke rumah bapak. Kenapa? Karena cancer. Karena sakit A. Sakit B. Sakit C. Mungkin pengusaha yang terkenal. Datang kepada saudara yang bilang. Ngeliat bisnis kamu. Dalam lima tahun. Kamu akan bangkrut. Dengar baik. Kalau Allah yang adalah Immanuel datang kepada saudara yang katakan. Itu tidak akan pernah terjadi. Dia pasti lakukan. Tidak akan pernah terjadi. Ahas dikasih tahu gitu sama Yesaya. Tidak mungkin terjadi. Bilang sama dia. Lalu apa yang terjadi? Kita baca. Ayat 10. Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas. Katanya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan alamu. Biarlah itu sesuatu dari dunia yang mati yang paling bawah. Atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahas menjawab. Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Tuhan suruh minta. Tanda dariku. Si Ahas lebih tahu dari Tuhan. Dia bilang. Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Dia menolak saudara. Dia bingung. Dia takut. Takut salah. Lalu kemudian. Tetapi. Lalu berkatalah Nabi Yesaya. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang. Sehingga kamu melelahkan Allah ku juga. Yesaya mulai sepol. Allah mulai geram. Dengan Yesaya bilang. Eh aku sudah minta tanah aku. Bilang tidak akan terjadi. Ahas tetap takut. Dan gentar. Dan tidak percaya. Dan dikatakan kita loncat. Ke ayat yang ke 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu apa? Suatu pertanda. Dan tandanya ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia apa? Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti. Akan ditinggalkan kosong. Inilah tandanya. Bahwa ada perempuan yang mengandung. Kemudian melahirkan anak dan anak yang dikasih nama Immanuel. Itu terjadi 2.000 tahun setelah nubuatan ini terjadi. Can you imagine? Kejadiannya 2.000 tahun lagi. Diserangnya 2.000 tahun yang lalu. Tapi janjinya dikenapi 2.000 tahun kemudian. Kalau saudara sakit. Hari ini sakit. Tuhan bilang. 40.000 tahun yang akan datang. Engkau akan sembuh. Saya akan bilang. Benar Tuhan. Enggak salah. Karena 40.000 saya sudah ada sama Tuhan. Saya kebayang kalau umur sudah 40.000. Gimana jalannya? Doesn't make sense kan? 2.000 tahun lo janjiin lagi-lagi terjadi kesulitan. Digenapinya 2.000 tahun kemudian. Maksudnya Tuhan apa sih? Lalu Ahaz berpikir. Oh mungkin nanti ada seorang mengandung. Melahirkan anak perempuan. Coba lihat disini saudara. Pasal yang ke-8. Dilihat begini ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ambillah sebuah batu besar. Dan tuliskanlah diatasnya. Dengan tulisan biasa. Mahershalal Ahasibas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya. Yaitu Imam Uriya dan Sakarya bin Yeberkiya. Namanya susah amat. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung. Dan mengharikan seorang anak laki-laki. Begitu ini dibuatin. Dia hampiri istrinya. Mengandung. Lahir anak laki-laki. Semua orang yang dengar nubuata berpikir. Ini dia Immanuel. Makanya Tuhan berfirman. Lalu berfirmanlah Tuhan. Kepadaku namailah dia Mahershalal Ahasibas. Eh bukan Immanuel namanya. Berarti bukan yang ini. Namailah dia Mahershalal Ahasibas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak dan ibu. Maka kekayaan damsyik dan cerahan samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Saudara. Dengan membaca cerita ini Tuhan. Saudara ada ketakutan dalam diri Ahas. Dan saya mau sampaikan hari ini tiga poin aja. Dalam cerita tentang Immanuel. Saudara bisa catat kalau sudah punya pupen. Kalau sudah mau ingat silahkan masukin kepala saudara. Dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Nomor satu saudara. Apa kebenaran dari cerita ini? Nomor satu. Kepercayaan adalah syarat mutlak keberhasilan. Lagi ya. Kepercayaan saudara kepada Tuhan adalah syarat mutlak dari keberhasilan. Kenapa? Karena firman Allah bilang begini. Coba buka Yesaya 7 ayat yang ke sembilan tadi. Setelah dikasih tahu tidak akan terjadi. Allah camukan di ayat tujuh. Dia bilang begini. Dia bilang sembilan. Yang terakhir yang B. Jika kamu tidak percaya. Sungguh kamu tidak teguh jaya. Kadang-kadang kita menganggap enteng ini saudara. Kadang kita. Saya tahu kok Yesus. Saya percaya Yesus ada sama saya. Saya tahu kok firman Allah hamba Tuhan ngomong begitu. Bahwa Allah beserta kita. Saya tahu waktu saya pergi ke gereja. Pergi kerja. Pergi ke sekolah. Allah ada sama saya. Saya tahu. Tapi dengar baik saudara. Kadang tahunya kita cuma di sini. Tapi kita tidak pada di sini. Saya kadang melakukan yang sama. Karena kita harus belajar. Kenapa? Karena Tuhan bilang. Jika kamu tidak percaya. Maka kamu tidak akan teguh gaya. Jika saudara tidak percaya. Jika saudara tidak percaya. Dan saya tidak percaya. Bahwa sakit penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Maka kita tidak akan sembuh. Kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya. Ya. Biasa kan menikah ada ribut-ribut dikit kan. Ya kan. Bisa-bisa. Gara-gara permain karet saja bisa ribut kalau kawin. Ya kan. Maka permain karet tidak dibagi. Lu gimana sih lu? Istri. Tidak bisa. Ngomel-ngomel kan. Bisa ribut. Biasa kan. Tapi kalau kita tidak percaya. Bahwa keluarga kita bisa menjadi keluarga yang baik. Kita tidak akan menjadi keluarga yang baik. What you believe. That what you get. Apa yang kita percaya. Itu yang kita peroleh. Firman Allah yang bilang. Kepercayaan kita merupakan syarat yang mutlak. Untuk keberhasilan kita. Dalam kita melayani. Salah satunya kita ditentukan oleh seberapa jauh kita percaya. Bahwa Kristus dengar baik ini. Bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kita. Dalam pelayanan kita. Amin. Saya mau tanya begini. Kalau suruh jadi asyar. Suruh salaman nama orang kan. Minusnya saya salaman nama Cici Arfiah. Cici. Kalau saya percaya waktu saya gandengan tangan. Ada sesuatu berkat besar terjadi. Wah kan kebetulan tuh. Cici Arfiah gerakan juga begini. Kan contoh. Kalau kita percaya sesuatu yang terjadi. Akan terjadi saudara. Waktu kita berdoa buat Tante Emy. Tante Emy saya berdoa. Itu pelayanan tuh. Berdoa buat Tante Emy. Pada saat kita berdoa kepada Tante Emy. Kemudian kita percaya dalam hati saya. Bahwa Tante Emy akan terjadi sesuatu dalam hidupnya. Itu akan terjadi. Kepercayaan adalah syarat mutlak. Keberhasilan saudara. Bilang sama teman sebelahnya. Percaya sama dengan berhasil. Kalau saya doain Kobili. Biar Kobili bisa loncat indah lagi. Dari mana Kobili? Ada yang punya kolam? Saya mau doain sekarang. Kita buktikan besok. Saya doain Kobili. Dalam nama Yesus. Kobili bisa loncat indah lagi. Dari 4 kilometer di atas rumah. Enggak, itu lain. Tapi sesuatu yang kita percaya bisa menjadikan. Itu menjadi kenyataan saudara. Sejauh yang kena kalah. Seringkali iblis mencoba mempengaruhi saudara. Dengan kata begini. Enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi. Dengar baik saudara. Miracles still happen. Amin. Saya mau bisa dengar amin. Miracles still happen. Mungkin kita bilang. Mana mungkin ICC bisa ada orang lumpuh berjalan. Eh, nanti dulu. Bukan saya yang lakukan. Bukan board yang lakukan. Bukan deken yang lakukan. Bukan elders yang lakukan. Tetapi Allah yang adalah God. Theos. Allah beserta kita. Immanuel. Dia yang lakukan itu. Amin saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat orang luar. Saya bilang. Nah, enggak mungkin ICC bisa maju. Bilang begini. Diam. Karena bukan kami yang lakukan. Tapi Allah kami yang besar yang lakukan. Amin saudara. Haleluya. Karena keberhasilan. Ditentukan syarat mutlaknya. Kepercayaan. Kita sebentar lagi mau bahas tangan delapan. Betul? Kita mungkin pikau yang paling gede. Sate. Hidup sate. Kita mau bahas tangan delapan. Hati kita empat potan. Ada yang datang enggak ya? Laku enggak ya? Berhasil enggak ya? Dengar baik. Kepercayaan syarat mutlak keberhasilan. Akan habis makanannya. Karena itu cepat-cepat beli. Kalau enggak, enggak dapat sate. Saya jarang dapat sate. Kalau lagi kemana-mana, pasti ketinggalan sate. Mau piknik, mau apa. Begitu datang, habis tinggal tusuknya. Kepercayaan adalah syarat mutlak keberhasilan saudara dan saya. Saya percaya di depan gereja ini ada kesembuhan. Saya percaya ada kelepasan. Saya percaya ada penghiburan. Karena itu saudara, kalau saudara dan saya satu hati. Semua lidah satu hati. Ada terjadi sesuatu yang besar dalam gereja. Percaya. Itu akan terjadi. Amin saudara. Itu nomor satu. Dan nomor dua. Pengharapan adalah dasar dari ketahanan kita. Pengharapan adalah dasar dari ketahanan kita. Kadang dalam keadaan yang seperti ini, ahas. Enggak nyaman kan. Mau diserang terus kan. Udah siap-siap musuhnya kan. Untuk nembak. Enggak ada nembak ya. Untuk mana? Untuk nombak. Bambu runcing. Kata Pak TNI kemarin. Bambu runcing dan tidak runcing di bawah. Disiapin. Mau nyerang. Enggak nyaman saudara. Enggak enak. Tapi dengar baik. Kesabaran saudara. Segala sesuatu yang terjadi sudah hadapi dengan sabar. Dalam pengharapan. Adalah dasar dari ketahanan saudara mengalami sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah. Alah the God of hope. God of hope. Dia alah yang penuh dengan pengharapan. Waktu Yesaya ngomong sama ahas. Dia bilang nanti ada anak yang lahir namanya Immanuel. Dia bilang begini. Mungkin terjadinya akan datang. Tapi dengar baik. Alah menyertai-Mu mulai dari hari ini. Dan nanti akan terjadi sesuatu untuk pembebasan seluruh umat manusia. Itu yang mereka katakan. Sudah dalam firman Allah. Karena itu ada satu pengharapan di depan sana. Yang kita mau tuju. Sudah mau lihat tempat ini penuh. Yang mau lihat tangga tangannya tinggi. Bukan penuh artinya ngambilin orang-orang yang sudah Kristen masuk lagi. Bukan ya. Penuh artinya orang yang belum percaya Yesus. Datang di sana masuk gereja ini. Di bertumbuh dan berkembang menjadi pelayan Tuhan. Amen. Sudah mau lihat tempat ini penuh. Coba yang bangkunya sebelahnya kosong. Punya tugas mulia. Sudah keluar dari gereja. Yang depannya kosong. Punya tugas mulia. Yang belakangnya kosong. Punya tugas mulia. Nomor satu tugas mulia apa? Bawa ke bazar. Beli sate. Satenya katanya ditambah. Nomor dua. Bawa kepada Tuhan. Surah yang kekasih. Ada pengharapan terjadi. Mungkin sudah pikir. Tidak mungkin di gereja penuh. Tidak. Tuhan bilang. Kalau dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku ada di situ. Dan Tuhan bilang begini. Apolos yang menabur. Paulus yang menyiram. Siapa kasih pertumbuhan? Tuhan yang kasih pertumbuhan. Oh haleluya. Kerjaan kita lebih ringan daripada Tuhan. Coba kalau saudara menanam pohon. Istri saya senang menanam pohon. Pohon apa aja tanem. Termasuk pohon durian. Jadi kalau meminta durian nanti 40 tahun lagi ya. Pohon aja tanem. Coba kalau nanem. Yang gampang apanya? Beli bibitnya. Gali tanahnya. Nanemnya. Sama nyiremnya. Coba suruh numbuhin pohon. Susah? Susah. Leave it to God. Kita bicara tentang Injil. Kita katakan semua tentang Injil. Kita cerita sama orang tentang kebaikan Tuhan. That's the easy part. Yang susah apa? Bikin dia bertobat. Tapi firman Tuhan bilang gini. Rohnya yang kudus. Dia yang memimpin orang. Menuju kebenaran. Bukan kita saudara. Karena itu butuh kesabaran. Perubahan tidak bisa terjadi dalam satu hari. Pertolongan mungkin Tuhan akan tunda sampai satu minggu, dua minggu. Atau setahun, dua tahun. Tapi yang pasti adalah. God is with me. God is with you. God with this church. Allah beserta dengan gereja kita. Dan ada pengharapan dalamnya. Karena itu kita mesti bertahan. Kalau kita punya pengharapan dalam Allah. Kita pasti bertahan. Kita pasti sanggup hadapi segala tantangan. Amen. Kita pasti sanggup untuk mengalahkan semua trintangan yang ada. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dalam pelayanan yang kita hadapi. Mungkin kita ngalami ketidaktahanan. Eh ketidaksabaran saudara. Kita mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa dalam pelayanan. Mungkin ada benturan satu dengan yang lain. Mungkin ada ketidakpuasan. Mungkin ada sesuatu yang di luar pengharapan kita. Mungkin program-program kita macet. Mungkin tantangan di sana, tantangan di sini. Jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih pertumbuhan. Ada pengharapan di depan sana. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Saya ingin katakan begini. Kalau Tuhan yang sudah membangun. Tidak ada yang bisa merobohkan. Itu janji Allah. Saya percaya betul. Dan saya ingat waktu Yesus tanya kepada Petrus. Petrus? Siapa saya? Petrus bilang apa? Aku adalah Mesias anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Di atas batu karang inilah. Aku akan membangun gereja aku. Selama kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Allah akan membangun gereja ini. Selama dasar kita Yesus adalah di Shevira of the Lord. Selama kita percaya Yesus, Juru selamat pribadi kita. Selama Yesus miliki nama segala nama dalam gereja ini. Allah akan membangun gereja ini. Sampai kesudahan akhir jaman. Dia tidak akan merenti. Dan tidak ada satupun yang bisa merobohkan. Itu pengharapan yang Tuhan kasih buat gereja ini. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Pertama, kepercayaan adalah syarat mutlak keberhasilan. Yang kedua, pengharapan adalah dasar apa? Ketahanan. Yang ketiga, kedamaian adalah hasil dari kebenaran. Kedamaian adalah hasil dari kebenaran. Ketika Ahas saudara terus menerus. Terus menerus ditakuti. Kalau saudara baca pasal 8 ayat 23 judulnya lain. Judulnya kelahiran Raja Damai. Jadi di tengah-tengah kericuhan Ahas dengan negebangsanya waktu itu. Ada janji Allah. Kemudian saudara, kedamaian Allah dicurahkan buat Ahas dan bangsa Yehuda. Kalau sudah lihat sejarahnya. Bangsa Israelnya akhirnya punah. Tidak ada lagi bangsa Israel. Yang ada tinggal bangsa Yehuda. Terus menerus sampai akhirnya. Sampai sekarang. Keturunan Daud. Kedamaian pasti terjadi. Nah, kedamaian itu adalah hasil apa? Hasil kebenaran yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Seringkali istri saya bilang begini. Sudah tahu istri saya kan? Yang paling cantik sedunia. Menurut saya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Istri saya yang begini. Kalau saya lagi kesel gitu ya. Lagi aduh capek hati gitu ya. Sejak kawin. Maksud saya bukan capeknya sejak kawin. Bukan. Maksudnya kalau ada masalah-masalah gitu ya. Bukan perkawinan misalnya di luar, di dalam pelayanan. Sudah ngurus gereja itu tidak gampang. Kadang-kadang ada sebelnya, ada keselnya. Mau ngomong susah, tidak ngomong susah gitu ya. Kayak kemarin Pak Teng. Ini gemuk salah, kurus salah ya kan? Gemuk disangka maruk. Tahu maruk? Selakah kurus disangka gak punya iman? Ya kan? Makanya saya bilang, mendingan perut saya saya gedein dikit. Imbang no? Kalau dia kenapa perutnya gede? Tanda kemakmuran dari Tuhan. Kenapa kurus? Menyimbangkan dengan faith dan puasa. Saya ngomong apa tadi? Kenapa jadi ngomong perut ya? Nah, herni. Dia selalu bilang begini. Kalau saya lagi kesel. Lagi susah gitu. Dia bilang begini. Jangan sampai iblis mencuri kedamaian dalam hatimu. Saya engeh. Benar juga. Why? Karena Tuhan udah kasih kita damai sejahtera melalui Kristus. Amin. Kan tiap kali hari minggu. Setiap hamba Tuhan. Mau pulang bilang apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menikau damai sejahtera. Tuhan menyeliling engkau dengan wajahnya mereka engkau. Kasih karunia. Karena itu pulanglah. Dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Nah, saya ingin sekali saudara. Kalau lagi doa berkat. Jangan ada satupun yang kelewatan. Saya percaya betul doa berkat itu betul-betul damai sejahtera dalam hidupmu. Jangan sampai di tempat ini. Kalau lagi doa berkat. Permisi, permisi. Itu di Bogor. Ini enggak ada. Kalau udah. Apalagi kalau udah bilang gini pendetanya. Ini adalah ayat terakhir. Sudah harus buka. Semua langsung. Buka lipstik. Mau kemana? Soperdakmat. Belum doa berkat. Udah siap-siap. Doa berkatnya. Tuhan ini kok udah pegang bangku. Amin. Kenapa? Subway jam 15. Jangan saudara. Kenapa? Karena doa berkat itu adalah buat saudara. Saudara pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Amin. Doa berkat itu betul-betulan doa berkat. Karena itu kalau saya berharap. Kalau ada sesuatu persiapkan sebelumnya. Jadi waktu doa berkat. Terima berkat semuanya. Pulang membawa damai sejahtera. Nah kalau pulang membawa damai sejahtera. Kita masih enggak damai. Something wrong right? Karena Tuhan janji. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Artinya. Someone steal your peace. Artinya kita izinkan damai itu hilang. Saudara yang kekasih. Kalau kita tahu kebenaran. Bahwa Allah sudah memberikan damainya melalui anaknya Yesus. Dalam setiap pelayananmu. Dalam setiap apa yang kau lakukan. Dalam hidupmu. Pasti ada damai. Pasti ada damai. Ada satu lagu sebelum saya kesini. Sudah tahun 2004. Saya sedang rapat dengan Badan Pengurus Pusat Assembly of God di Indonesia waktu itu. Rapat tentang bagaimana membuka sebuah sekolah. Sekolah musik di GSJA. Untuk orang-orang yang mau belajar. Bagaimana menjadi pendeta bagian worship. Kita lagi bicara-bicara terus cerah berdoa. Dia ingin lagu ini. Saya pernah ajarin disini. Kalau ku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan. Hanya ku peroleh di dalam Yesus. Tak seorang pun sanggup menolongku. Tak seorang pun sanggup menjagaku. Hanya Yesus harapan hidupku. Begitu saya dengar lagu itu. Hati saya betul-betul dikuatkan saudara. Kalau ku cari damai. Hanya ku dapat di dalam Yesus. Seorang cari damai di gereja. Tidak akan dapat. Seorang cari damai di pastur. Tidak akan dapat. Seorang cari damai di tempat luar. Di pub. Di uang. Di sekolah. Dimanapun kau akan cari. Kau akan dapat. Mungkin kau akan merasakan sedikit. Setahun, dua tahun oke. Tapi setelah itu. Worry lagi. Karena kedamaian. Hanya ku dapat di dalam Yesus. Bilang sama teman dan sebelahnya. Damai hanya dalam Yesus. Sebelahnya bilang ho'oh. Sudah tahu ho'oh itu sama dengan amin? Iya kan? Ada ho'oh? Ho'oh. Iya kan? Amin itu artinya apa? Iya kan? Itu amin itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Artinya iya. Iya itu sama ho'oh? Sama? Sama. Jadi kalau ada amin. Jawabnya? Ho'oh. Ho'oh saudara? Ho'oh. Hebat ICC. Modern. Jadi saudara, kedamaian itu terjadi karena kita tahu bahwa Allah kontrol segala sesuatu. Amin? Allah kontrol segala yang terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah izinkan terjadi. Bukan dia lepaskan. Karena dia Allah yang memiliki segala satu. Dia punya, dia sovereign. Dia punya kuasa. Kalau terjadi yang buruk dalam hidupmu. Dan kau sudah percaya Yesus. Karena ada kebenaran dalam hidupmu. Jangan khawatir. Karena Allah izinkan itu. Karena mungkin kita perlu belajar sesuatu. Allah sedang merencanakan sesuatu. Allah izinkan segala sesuatu. Untuk menghasilkan yang terbaik buat saudara. Apa yang kita lalui selama tahun-tahun belakangan ini. Itu yang izinkan terjadi. Kita harus belajar alasan. Dan kita harus melayani diri. Amin saudara. Belajar sesuatu. Ada pengharapan. Ada kedamaian yang akan terjadi. Nah, terakhir saya mau bilang begini. Dalam kehidupan orang-orang percaya. Kata Immanuel. Itu gak bisa cuman berarti Allah beserta kita. Tetapi disitu. Ada satu ketahanan dari Allah yang luar biasa. Karena Allah beserta dengan saudara dan saya. Satu firman yang akan dikatakan begini. Kalau Allah di pihakku. Siapa lawanku? Alkitab katakan penderitaan. Alkitab katakan segala sesuatu yang buruk yang terjadi. Gak ada sesuatu. Segala sesuatu apapun yang terjadi. Kalau Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Panitia Basar. Kalau Allah di pihak saudara sebagai panitia. Ada yang bisa melawan saudara untuk tidak berhasil. Gak ada. Saudara dan kita semua. Untuk Basar. Kita akan berhasil dalam nama Yesus. Amin saudara. Dalam usaha saudara. Mungkin sudah katakan. Oh usaha saya empes-empesan nih. Dengar kalimat ini. Ini kebenaran firman Allah. Kalau Allah di pihak kaya. Siapa lawan saya? Iblis memenjatuhkan saudara. Tunggu. Dia mesti intai izin Tuhan. Seperti dia minta. Tentang ayub. Allah beserta dengan kita. Bukan cuma sempit artinya. Allah sama kita jalan kemana saja. Bukan. Dapat dia sesuatu yang dahsyat yang Allah kerjakan. Sementara dia bersama dengan kita. Dia bentuk saudara. Dia persiapkan saudara. Untuk living in the story. Untuk take the part in the story. Memiliki bagian dalam cerita ilahi Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bersama dia. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Waktu Yesus berserta dengan kita. Dia bentuk kita supaya kita siap. Untuk menjadi bagian dalam the story. Dulu kita jatuh dalam dosa. Dulu kita punya dosa. Bersama dengan Adam. Tapi di restore kembali oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita berfungsi. Seperti apa yang Allah mau. Amin saudara. Immanuel. Allah beserta dengan saudara dan saya. Waktu engkau melangkahkan kaki keluar dari pintu gereja. Satu hal yang saya ingin saudara ingat. Pada saat menggerakkan kaki saya. Allah ada di dalam saya. Kalau Allah-Allah di dalamku. Aku mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Pada saat aku berdoa untuk orang yang sakit. Orang itu sembuh. Pada saat aku berbicara dengan orang di luar sana. Orang itu kenal Tuhan. Pada saat aku mengerjakan sesuatu. Aku kerjakan dengan yang terbaik. Pada saat orang melihat perbuatanku yang baik. Dia memuliakan Bapak di sorga. Amin saudara. Karena itu saya ingin mengajak kita. Mulai hari ini. Start. Start your engine. Pergi. Dan jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Baptiskan mereka. Dalam Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Ingat. Yang kita cari bukan orang Kristen. Yang kita carilah orang yang belum kenal Tuhan. Yang mungkin hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dan mereka perlu Tuhan. God is with you. Amin saudara.